Launcher GTKP, siap, 86 Jangan bergerak! Jangan bergerak! Akhirnya, dengan persiapan kami yang matang, kami berhasil menangkap tiga orang tersangka yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor. Ya, aku taruh di wala, aku punya itu. Motor, motor, di mana? Ada berapa di situ? Ada berapa? Ada berapa? Ada tiga, Pak. Mana? Diri, sini, sini. Duduk, duduk. Duduk, duduk, duduk. Masih ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain juga? Di kamar. Ada yang lain? Ada berapa di dalam? Ada di sini? Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Ini angkat, angkat, seri. Bep, ini. Sabar, disaruh, becah. Cek, cek, cek. Wah, cek, cek. Parah ini, parah ini. Buka, buka, buka. Nah, ini sudah mau dikit, kirim ini. Ini lagi. Oke, ayo, angkat, 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 kita keluar. Tanya dia ini, mau dikirim ke mana ini? Wah, ini rangkanya ini. Rangkanya ini. Wah, itu rangkanya. Ini rangkanya, sana mesinnya itu, keluar. Kebangkak keluar, ayo, keluar. Enggak. Rangkanya, satu orang mau masuk lagi. Disunikan di mana lagi. Eh, tadi. Kamu berapa orang? Tiga, Pak. Yang lain? Tiga, Pak. Pasti ada tidak barang, Bundang? Tidak bisa lain di dalam. Cuma yang itu saja, Pak. Ah, kau stop it, Bu. Selainnya ini, gimana? Hah? Cuma itu saja, Pak. Hah? Barang-barangnya sudah mau siap dikirim. Itu barang sudah ada yang mau dikirim. Terus siapa yang kemas di dalam barang-barang itu? Cuma yang itu saja, Pak. Siapa? Siapa yang bikin tadi itu? Mau dikirim ke Surabaya, Pak. Mau dikirim ke mana? Mau dikirim ke mana? Mau dikirim ke mana? Surabaya. Hah? Surabaya. Surabaya? Seberapa kali kok kirim? Sudah bertahun. Gotoh, stok. Tipu sudah. Tipu sekali. Tersangka sudah kita amankan. Tiga tersangka untuk kita bawa ke Bores. Untuk kita kembangkan. Dan ini beberapa barang bukti yang kita dapat. Termasuk di belakang juga tadi. Ada kendaraan. Ada motor. Motor yang di belakang di dorong. Ada tiga buah. Ada tiga buah. Ini motor yang kita duga sebagai hasil tindak pidana pencurian. Nanti ini akan kita amankan juga semua dengan para-para tersangka. Kami menghimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Mungkin agar lebih berhati-hati. Terutama dalam memarkirkan kendaraannya. Kalau sudah di situ ada tempat area pakir yang disediakan, ya parkirlah di tempat yang sudah disediakan. Jangan pakir di sembarang tempat. Dengan minimnya fasilitas keamanan. Dan itu yang akan memancing para pelaku ini untuk melakukan tindakan kejahatan. Yaitu tindakan curan mor. Bukit kita kati minarun namanya. Bukit kita kati minarun namanya. Bukit kita kati minarun namanya. Terima kasih.